Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini ketemu lagi dengan saya pada kuliah askep pada pasien dengan gangguan nutrisi Sebelumnya kita lihat dulu topik-topik apa yang akan kita pelajari pada kuliah kali ini Yang pertama adalah kita harus mempelajari mengenai konsep dasar nutrisi Konsep dasar nutrisi terdiri dari nutrisi itu sendiri Kemudian ada basal metabolik rate atau rata-rata metabolisme basal Resting energy expenditure, kilokalori, nutrient density, metabolisme dan simpanan nutrien serta dietary guidelines Kita perlu kenalan dulu dengan apa yang namanya nutrisi Nutrisi adalah kelompok dasar untuk kesehatan dan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan normal Maintenance jaringan dan perbaikan metabolisme seluler dan fungsi organ Nutrien merupakan unit biokimia dari nutrisi Tubuh itu membutuhkan energi untuk metabolisme seluler, perbaikan fungsi organ dan pergerakan tubuh Untuk itu kita harus tahu tentang sumber nutrisi yaitu sumber nutrisi itu berupa karbohidrat, air, vitamin, lemak, mineral dan protein Kita ke poin selanjutnya yaitu basal metabolisme rate atau rata-rata metabolisme Jenis kelamin, demam atau suhu badan, kelaparan, menstruasi, penyakit, injuri, infeksi, level aktivitas dan fungsi steroid Rata-rata metabolisme basal itu merupakan bagaimana tubuh itu mengolah energi yang ada di dalam tubuh Jadi rata-rata metabolisme seseorang itu berbeda-beda Ada yang cepat, ada yang lambat Cepat dan lambatnya itu banyak faktor yang mempengaruhi Misalnya usia Usia muda memiliki rata-rata metabolisme basal yang cepat atau yang tinggi Sehingga kecenderungannya pada orang muda itu tidak gampang kemuk meskipun makannya cukup banyak Berbeda dengan usia yang sudah lanjut Dan makannya banyak Dia juga tetap akan kemuk Ataupun makannya sedikit Akan cepat sekali terjadi peningkatan berat badan karena rata-rata basal metabolisme yang rendah Aktivitas fisik yang jarang atau sedentary lifestyle itu juga akan mempengaruhi rata-rata basal metabolisme Jadi kalau orang yang hanya duduk, sering duduk itu rata-rata metabolisme yang lebih rendah Jadi kalau orang yang aktif, maka rata-rata metabolisme akan lebih tinggi Orang sakit cenderung akan rata-rata metabolisme lebih tinggi Jadi yang perlu Anda perhatikan ketika pasien sakit atau terhospitalisasi Dia akan membutuhkan nutrisi lebih banyak karena rata-rata metabolisme meningkat Kemudian ada resting energy expenditure Yaitu tingkat metabolisme istirahat Adalah jumlah energi yang perlu dikonsumsi selama 24 jam Agar tubuh bisa mempertahankan semua aktivitas internal pada saat istirahat Jadi faktor yang mempengaruhi metabolisme termasuk penyakit, kehamilan, laktasi, dan tingkat aktivitas Selanjutnya kilokalori Mungkin Anda sering melihat makanan, ada kemasan ya Ada kemasan tulisannya berapa kilokalori atau kamu makan berapa kalori Itu adalah suatu term yang digunakan untuk mempresentasikan sejumlah energi yang digunakan Untuk meningkatkan temperatur atau suhu Jadi kalau kita makan kan suhunya meningkat gitu ya Untuk energi sebetulnya Nah kilokalori itu digunakan sebagai ukuran energi pada makanan Meskipun sebetulnya kebutuhan kita harian untuk nutrisi itu diukur sebagai kilokalori Nah kilokalori itu dikonversikan tergantung kebutuhan kita Tentunya kalau aktivitasnya tinggi Tentu kebutuhan energi atau kilokalorinya akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang aktivitasnya rendah Maka kalau orang dengan aktivitasnya rendah kebutuhan kalori atau makan kalorinya terlalu tinggi Ya nanti akan terjadi peningkatan berat badan atau penimbunan lemak Selain itu ada nutrient density Adalah proporsi nutrisi dari makanan yang direferensikan sebagai kilokalori Nutrien dengan tinggi density seperti sayur dan buah memiliki banyak nutrient Sedangkan low nutrisi seperti karbohidrat kalorinya tinggi Tapi rendah nutrient atau rendah nutrisi Nah selanjutnya kita ada metabolisme dan simpanan nutrient Metabolisme merupakan reaksi biogimia sel yang ada di dalam tubuh Proses metabolisme ada dua yaitu anabolisme dan katabolisme Kalau anabolisme itu artinya pembentukan sintesis nutrian Kalau katabolisme adalah pemecahan substansi biogimia menjadi lebih sederhana Nah kalaparan itu merupakan salah satu contoh reaksi katabolisme Karena dia harus bongkar Bongkar simpanan supaya glukusannya dapat digunakan oleh tubuh Kadang-kadang nutrian juga diambil dari simpanan yang ada di jaringan tubuh Mungkin kita tidak punya nutrian tertentu Tidak mencukupi sehingga kita harus membongkar simpanan Bentuk simpanan utama di dalam tubuh adalah lemak yang tersimpan di dalam jaringan adiposa Makanya kalau Anda mempunyai lemak yang cukup banyak Maka tentu jaringan adiposanya akan tertimbun banyak lemak Yang kalau kita katakan itu namanya gemuk Metabolisme nutrian terdiri atas tiga proses utama Yaitu glukogenolisis, glikogenesis, glukoneogenesis Glukogenolisis itu katabolisme glikogen menjadi glukosa, terkwita, dan air Jadi di tubuh itu makanan akan tersimpan dalam glikogen Kalau terjadi proses glukogenolisis Kalau kita butuh glukosa Maka glikogen itu akan diubah menjadi glukosa dalam proses yang namanya glukogenolisis Yang kedua adalah glukogenesis Anabolisme glukosa menjadi glukogen untuk simpanan Jadi kalau anabolisme yaitu sintesis nutrien Glukosanya didapat dari mana? Kalau kita makan dan ada kelebihan glukosa Maka glukosanya itu disimpan dalam bentuk glukogen Yang ada di jaringan adiposa Sehingga kadang kok lemak kita bertambah Yaitu karena proses anabolisme glukosa yang meningkat Atau glukogenesis Kemudian ada glukoneogenesis Glukoneogenesis yaitu merupakan proses katabolisme asam amino dan gliserol untuk menjadi glukosa Ini adalah pembentukan glukosa Tetapi dari proses pemecahan asam amino dan gliserol Kalau jaringan adiposanya sudah digunakan Maka salah satunya adalah membongkar dari protein Untuk menjadi glukosa Sehingga dapat digunakan untuk energi Ini adalah sebagai dasar panduan diet untuk populasi umum Yang pertama adalah pertahankan berat badan pada rentang normal Yang kedua tingkatkan aktivitas fisik dan hindari aktivitas sedentari Tingkatkan asupan buah, sayur, produk gandum, seafood, dan susu rendah lemak Selain itu makan variasi protein termasuk daging, seafood, telur, kacang, biji-bijian, dan kedelai Batasi lemak trans minimal kurang dari 10% kalori per hari Batasi asupan gula atau pemanis sebanyak kurang dari 10% kalori yang berasal dari gula tambahan Konsumsi garam kurang dari 2300 mg per hari Pilih makanan dengan rendah garam dan tinggi potasium Makanlah makanan yang bersih dan sehat Nah ini adalah piring ya Piring yang ada makanannya Kita bisa melihat komposisinya Sebagai karbohidrat ukurannya berapa Buah-buahan berapa Sayur-sayuran berapa Dan protein berapa Serta dairy produk atau susu Untuk perawat pasien dengan gangguan nutrisi Tentunya Anda harus punya pengetahuan dasar perawat Apa saja pengetahuan dasar perawat Tidak hanya nutrisi saja Tetapi ada faktor sosiologi, budaya, psikologi, dan emosi yang mempengaruhi pulang makan dan minum suatu kelompok Kemudian kebutuhan nutrisi tergantung dari beberapa faktor Kalori individu dan kebutuhan nutrisi bervariasi menurut tumbuh kembangnya Kalori untuk anak-anak dan orang dewasa tentunya berbeda Kemudian komposisi tubuh, level aktivitas, kehamilan, dan laktasi Serta penyakit yang didelita juga akan mempengaruhi kebutuhan nutrisi Faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi Ada faktor lingkungan dan faktor pertumbuhan dan perkembangan Faktor lingkungan jika dia sedentary lifestyle Pekerjaannya banyak duduk Pilihan makanan yang salah Maka akan terjadi peningkatan obesitas Faktor pertumbuhan dan perkembangan Misalnya bayi, usia, sekolah, proses laktasi membutuhkan nutrisi lebih banyak Lansia dengan penggunaan ubat tertentu juga akan mempengaruhi nutrisi Karena interaksi ubat dengan beberapa mikronutrien Ada beberapa ubat yang dia akan menghambat proses hemoglobin Misalnya contohnya seperti itu Selanjutnya ke nursing process Nursing process tahapannya ada pengkajian, perencanaan, dan implementasi Meskipun ada proses tahapan selanjutnya, ada evaluasi Untuk pengkajian, lihatlah identifikasi tanda dan bijola yang berhubungan dengan proses nutrisi Kumpulkan data pasien mengenai status nutrisi dan piwayat diet Misalnya dia sebelumnya diet ketau atau dia tidak makan karbohidrat Kemudian identifikasi kebutuhan nutrisi pasien Kaji efek penyakit dalam kemampuan pasien mempersiapkan kebutuhan nutrisi di rumah Pasien dengan malnutrisi mempunyai resiko tinggi komplikasi yang mengancam jiwa Seperti aritnya, sepsis, atau perdarahan pada saat hospitalisasi Screening nutrisi merupakan bagian penting dari pengkajian Screening pasien secara metode cepat untuk mengidentifikasi malnutrisi atau resiko malnutrisi Resiko malnutrisi menggunakan metode yang sederhana Bisa menggunakan tinggi badan dan berat badan Serta perubahan berat badan Ada diagnosis primar sebelumnya Punya penyakit apa dan adanya faktor komorbid Identifikasi faktor resiko seperti kehilangan berat badan yang tiba-tiba Diet yang dimodifikasi atau adanya faktor yang menyebabkan perubahan status nutrisi Misalnya ada nausea, vomitus, diare, dan konstipasi Untuk pengukuran antopometri merupakan sistem pengukuran yang meliputi berat badan dan tinggi badan Standar berat badan ideal diukur dengan menggunakan BMI atau Body Mass Index Rumus BMI yaitu berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan dengan berat badan dalam kilogram dan tinggi badan dalam meter Indeks BMI dikategorikan sebagai underweight jika kurang dari 18,5 Untuk normal 18,5-22,9 Overweight 23-24,9 Dan otes jika lebih dari 25 Untuk pemeriksaan laboratorium dan biokimia Sebetulnya secara khusus tidak ada pemeriksaan laboratorium khusus untuk menyiap dosis malnutrisi Namun pemeriksaan lab juga dipengaruhi oleh banyak faktor Misalnya keseimbangan cairan, fungsi liver, fungsi ginjal, dan penyakit tertentu Laboratorium yang umum digunakan untuk status nutrisi Biasanya meliputi plasma protein Seperti albumin, transferrin, prealbumin, retinol banding protein, total iron banding kapasiti, dan hemoglobin Faktor yang mempengaruhi level albumin serum termasuk hidrasi, hemorragi, peran nyakit renal, dan heparah Sejumlah besar drainase dari luka, drink, burn, stress, dan pembedahan Pengkajian riwat diet dan kesehatan juga dikaji riwat dietnya pasien Diet di sini itu bukan terus mengurangi sesuatu ya Diet itu adalah makanan atau apapun yang dimakan, yang dikonsumsi itu sebagai diet Bukan seperti diet mengurangi berat badan itu bukan Tetapi diet itu adalah asupan Kemudian pengkajian harus berfokus pada kebiasaan makan pasien ataupun alergi Kaji status pasien atau aktivitas fisik untuk mengetahui kebutuhan nutrisi Pengkajian keperawatan meliputi status kesehatan, usia latar belakang budaya, agama, status sosial ekonomi, kebiasaan makan, faktor psikologi, penggunaan vitamin, mineral, atau suplemen herbal, serta pengetahuan tentang nutrisi Untuk pemeriksaan fisik, head to toe digunakan untuk tanda pemeriksaan fisik mengenai status nutrisi Pemeriksaan umum berat badan, postur, otot, status mental, dan kondisi saraf Fungsi gastrointestinal, fungsi kardiofaskuler, rambut, kulit, wajah, dan leher Bipir, mulut, membran oral, gusi lidah, gigi mata, leher, kuku, kelenjar pada leher, setak, kaki, dan skeleton Tentunya pada pasien dengan kondisi malnutrisi, bibir dan mulut itu tentu akan terjadi perubahan Dan beberapa pemeriksaan fisik yang lain juga akan mengalami perubahan Nah, yang harus diperhatikan lagi adalah disfagia Yaitu disfagia adalah kesulitan menyelan Penyebab dan komplikasi disfagia bervariasi Pasien dengan fisik disfagia juga berisiko mengalami gangguan nutrisi Nah, selain itu juga disfagia akan berisiko untuk komplikasi Seperti aspirasi, penemoni, dehidrasi, penurunan status nutrisi, dan kehilangan berat badan Disfagia itu sendiri memicu menurutnya fungsi tubuh Karena dengan meningkatkan namanya durasi sakit Tanda disfagia, misalnya batuk ketika makan, perubahan tonus suara, abnormalitas pergerakan mulut, lidah dan bibir, berbicara yang tidak terkoordinasi Nah, diak menusa keperawatan yang mungkin muncul pada asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan nutrisi menurut SDKI Yaitu berat badan lebih, defisit nutrisi, diare, disfungsi motilitas gastrointestinal, kesiapan peningkatan nutrisi, ketidakstabilan kadar glukosa darah, resiko berat badan lebih, dan resiko defisit nutrisi Untuk perencanaan yang perlu diperhatikan adalah Tujuan utama dari perencanaan itu adalah mempertahankan status nutrisi yang optimal Hal outcome-nya merefleksikan kebutuhan fisiologi, terapiotik, dan individu Edukasi dan konseling tentang nutrisi penting untuk pencegahan penyakit dan promosi kesehatan Edukasikan pasien tentang diet yang sudah diresepkan, khususnya bagaimana mengontrol penyakitnya Nah, pada saat perencanaan, perhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi intek makanan Seperti pada pasien gagal jantung, biasanya akan mengalami burunan naksumakan Ada pembatasan makanan atau dietary restriction Ada fetigo, napas pendek yang akan mempengaruhi intek makanan Bila perlu, negosiasikan menu makanan dengan pasien Selanjutnya, kadang pasien juga perlu diberikan NGT atau nasi gastric tube Jika diperlukan apabila tidak mampu memasukkan intek makanan melalui peroral Nah, targetnya adalah intek nutrisi harian sesuai dengan kebutuhan minimal individu Intek lemak kurang dari 30% kurangi gula dan karbohidrat Gratasi pasien memakan makanan yang tidak sehat Untuk implementasi, observasi kondisi pasien Bagaimana komosi kesehatan Bagaimana mengaplikasikan diet seimbang dan antropometri untuk evaluasi Terima kasih untuk kuliah saya pada kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh